PENYERANG TIMNAS ITALIA Penyerang timnas Italia, Federico Chiesa, berbicara tentang kesalahan yang terjadi dalam gol Albania dan kesetiaannya kepada pelatih Luciano Spalletti untuk menerapkan segala instruksinya. Timnas Italia memulai Piala Eropa 2024 dengan mengalahkan Albania dengan skor 21 di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund. Pada minggu 16 Juni dini hari. Namun, mereka sempat kebobolan lebih dulu ketika laga baru bergulir 23 detik sebelum membalikan skor melalui gol Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella. Sebagai juara Euro 2020, Italia diharapkan bertahan selama mungkin dan Federico Chiesa mengaku siap untuk membantu Gli Azuri dengan menerapkan segala permintaan pelatih Luciano Spalletti. Saya harap kami bisa bertahan lama di kompetisi ini. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, dalam hal menjadi yang lebih konsisten di lapangan, selalu berdiri dan diandalkan. Itulah yang selalu saya coba lakukan di camp pelatihan dan yang diminta pelatih dari saya. Kami juga sering bertukar pendapat mengenai posisi saya. Saya siap bermain dimanapun. Pelatih mengatakan bahwa saya bisa bermain di kanan dan saya sangat gembira untuk melakukannya, kata Federico Chiesa. Juventus sedang mempertimbangkan solusi yang cepat dan tepat untuk merekrut kembali Alvaro Morata di bursa transfer Liga Italia musim panas ini. Alvaro Morata tampaknya siap hengkang dari klub musim panas ini menyusul kritiknya terhadap perlakuan yang diterima fans Spanyol. Setelah menjalani dua periode di Juventus, Morata kini dikaitkan dengan potensi masa jabatan ketiga di Bianconeri. Juventus pernah sukses bersama Morata di masa lalu dan saat ini tetap terbuka untuk membawanya kembali. Namun, mendatangkan seorang striker bukanlah prioritas utama mereka. Bianconeri melaporkan sedang mempertimbangkan kesepakatan pertukaran untuk memfasilitasi kembalinya Morata, jika Atletico Madrid menyatakan tertarik pada penawaran tersebut. Pada bulan Januari lalu, Atletico berminat kepada Mois Kim. Bahkan sang pemain sudah melakukan perjalanan ke Spanyol untuk pemeriksaan Mavis. Namun, transfer tersebut gagal karena cedera Kim sehingga Atletico tidak melanjutkan negosiasi. Dengan kepergian Memphis Depay, Atletico kini membutuhkan striker baru yang berpotensi menjadikan Kim sebagai pilihan menarik. Menurut laporan dari Football Italia, Juventus bisa menawarkan Kim ke Atletico Madrid sebagai ganti Morata. Imbas kedatangan Thiago Motta di Juventus membuat anak legenda AC Milan terancam. Timothy Weah didatangkan Juventus atas keinginan Massimiliano Allegri. Timothy Weah mendapat dukungan penuh dari Allegri, tetapi kepergiannya telah mengubah dinamika tim. Weah baru bergabung dengan Juventus musim lalu, dan penampilannya di musim pertama bersama klub dianggap kurang memuaskan. Meskipun banyak penggemar percaya bahwa dia memerlukan lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan gaya bermain tim, namun kedatangan Menir baru membawa potensi perubahan signifikan. Menurut laporan dari Tuto Juve, Motta telah mengidentifikasi beberapa pemain yang tidak boleh dijual oleh klub, namun Timothy Weah tidak termasuk di antara mereka. Saat ini, Thiago Motta belum membuat keputusan pasti mengenai masa depan sang pemain. Hal ini menunjukkan bahwa Juventus mungkin akan bersedia menjual pemain asal Amerika itu pada musim panas ini. Terima kasih telah menonton!